Rapat Paripurna ke-7 DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir di Kompleks Parlemen pada Selasa 12 November 2024. Persetujuan itu terjadi setelah perwakilan fraksi partai politik di DPR menyampaikan pendapat atas RUU tersebut kepada pimpinan DPR RI. Dengan persetujuan RUU tersebut pun disambut baik oleh 8 fraksi, salah satunya fraksi Parti Demokrat Herman Heyron. Herman mengatakan, Demokrat menyebut baik upaya penyempurnaan undang-undang DKJ untuk kepastian hukum, terutama dalam menghadapi perubahan status Jakarta. Selain itu, perubahan RUU ini juga penting agar tidak ada kekosongan dalam jabatan strategis di Jakarta seperti gubernur dan wakil gubernur. Lebih lanjut, DPR RI menargetkan RUU DKJ rampung sebelum melaksanaan pilkada 2024. Dikarenakan, khawatir jika sesudah pilkada akan ada banyak kugatan terhadap undang-undang tersebut. Adis menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang DKJ merupakan revisi terbatas dan tidak menyakut hal-hal yang bersifat substantif. Saya rasa teman-teman di Komisi 3 pasti akan mendengar. Bukan hanya aspirasi dari Pak Punyamin, tapi aspirasi seluruh masyarakat terkait dengan calon. Kepala yang terkait dengan KPK dan kawasan Kepala. Oke, mau dikaji tadi? Ya, dikaji Pak gimana Pak? Kan sudah tadi. Boleh diulang Pak? Boleh diulang Pak? Iya Pak, dikaji ini Pak. Dikaji ini dilakukan revisi terbatas. Jadi, revisi terbatas untuk menutup celah-celah kekosongan hukum. Agar supaya pemilihan pilkada ini nanti siapapun calon yang terpilih itu tidak ada budatan-budatan terkait dengan revisi undang-undang tentang DKJ. Jadi, itu saja intinya. Tidak ada nanti yang substansi satu budatan-budatan itu tidak ada. Jadi, hanya ada satu pasal saja untuk menutupi kosongan hukum. Satu pasal itu apa Pak? Ada di pasal 70 kalau nggak salah. Ini Pak Ries, berarti kira-kira yang benar-benar selektifnya Komisi 3 untuk periode ini memilih capim KPK lebih selektif ya? Iya, saya rasa begitu. Karena kan pengalaman-pengalaman kemarin dan Pak Bistiga sudah banyak pengalaman yang memilih pilihan dari zaman-kejaman. Jadi, saya rasa saat ini lebih kenangkan lebih kenangnya. Tapi kan agak tenetius ini karena dari Pak Jokowi sebelumnya, dari yang nama-nama reseter Pak Jokowi gitu. Kita kan lihat nama-nama besar panselnya kemarin kan. Kita kan masih mempercayakan siapa lagi yang kita perlihatkan pansel kemarin. Saya juga nama-nama besar semua di seputar integritasnya juga sudah sangat teruji. Jadi, saya mikir ya siapapun presidennya kalau panselnya yang orang-orang kemarin, saya pikir pasti orang-orang yang berintegritas yang akan berusaha. Berarti nantinya selara supaya dengan integritas anti-korupsi Pak Prabowo ya? Ya, tinggal tinggi di Komisi 3. Saya jalani masapa yang pantas masuk lima besar sebagai komisinya Kepilgada dan sebagai Dewasa Kepilgada. Terima kasih Pak Radis. Ia juga membantah revisi RUU DKJ merupakan titipan, melainkan dilakukan untuk menutupi celah kekosongan hukum. Sehingga, pelaksanaan Pilgada 2024 dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!